Kalian pernah ngebayangin nggak, kalau ada pembuat game ngasih akses gamenya kepada streamer-streamer Tapi syaratnya adalah, kalian nggak boleh kritik gamenya Siapa itu? Ya benar, NetEase Jadi baru-baru ini, NetEase itu ngebuat game yang bernama Marvel Rival Ini merupakan game dari franchise-nya Marvel ya Ini mungkin mirip banget kayak Marvel Super War, game MOBA Tapi ini lebih game FPS gitu Ya kayak, bukan FPS ya Ini kayak Overwatch sama kayak Paladin gitu boy Tapi gameplay-nya overall ini dengan karakter-karakter Marvel Jadi ada Hulk, ada Scarlet Witch, ada Iron Man, dan masih banyak lagi Nah baru-baru aja mereka tuh membuat pernyataan Kalau kalian tuh udah bisa memainkan game ini Tapi aksesnya hanya untuk para streamer dan juga para media di luar sana Ya mungkin ini streamernya lebih ke Twitch ya Nah jadi buat kalian yang pengen dapet gamenya, bisa request aja boy Nah jadi disini ada streamer yang bernama Seagull Itu nge-request akses terhadap Marvel Rival Dan tebak, apa yang terjadi? Ya mereka memberikan kontrak terlebih dahulu Yang harus kalian tanda tangani Tapi pas dibaca-baca, ini kok ada anomali-anomali gitu boy Yang dimana, jujur aja ya Sepengalaman gue Ini gue baru pertama kali ngebaca kontrak kayak begini Ya ini untuk game ya tapi ya Ini untuk game Ya kalau yang lain mungkin ada lah ya Tapi untuk game gue baru pertama kali ngebaca kontrak kayak begini Jadi disini si Gul memberikan bocoran apa aja sih isi kontraknya Meskipun nih ya cukup kontroversial juga ya Tapi di awal mereka itu Super Marvel, eh Super Marvel NetEase Memberikan pernyataan kalau para konten kreator tidak boleh ya Harus setuju Kalau game ini tidak boleh dihina, disarkas secara subjektif Jadi kalau kalian tumpas main gitu kan Tiba-tiba apa ini game ampas, game jelek Nah itu nggak boleh ya Nggak boleh Dilarang ya, dilarang Nggak boleh kayak gitu Sama kalian juga tidak boleh membanding-bandingkan game Marvel Rival ini Terhadap game-game yang serupa Jadi pas kalian main, terus kalian ngomong Nah itu nggak boleh Karena ada aturan dari kontrak yang dibuat sama NetEase ini Nah gara-gara hal ini langsung deh Kontrak ini viral dan jadi bahan omongan di PlatformX atau Twitter Karena kan mungkin di Indonesia sedikit ya Eh bukan sedikit ya Untuk gamernya jarang aktif di PlatformX gitu Nah banyak yang berspekulasi Nah banyak yang berspekulasi kalau NetEase ini sepertinya tidak pede sama game Marvel Rival ini Ibaratnya kalian tuh bilang Kalau NetEase itu tidak mengatakan Eh gimana ya, NetEase itu mengatakan game-nya jelek Tanpa mengatakan game-nya jelek Nah itu gimana? Jadi maksudnya adalah Dengan kontrak ini sudah kasih tau nih kalau game-nya bakal jelek Memang pas gue liat gameplay-nya Overall fine-fine aja Meskipun di bagian movement cukup klangki gitu bro ya Cukup klangki dan ibaratnya kurang sempurna Dan jadi bahan tertawaan internet saat itu Dan juga pas gue baca-baca di forum Reddit Ada user yang mengatakan Yaelah NetEase aja loh bro NetEase itu paling juga lupa nanti 3 bulan kemudian Dan ya benar sih sebenarnya Dan benar sih sebenarnya Ya paling net juga bakal lupa Dan kalau menurut gue pribadi Ini merupakan hal yang aksi bunuh diri menurut gue ya Untuk NetEase boy Yang dimana ibaratnya gini boy Ibaratnya NetEase itu memberikan akses game-nya terhadap konten kreator yang besar banget Ya kalau kita ambil contoh di Indonesia lah Anggap aja ya Ini anggap ya Ini anggapannya Anggap aja ini Bang Windah yang diberikan akses duluan terhadap Marvel Rival Gitu kan Terus secara tidak sengaja Secara spontan Bang Windah itu kritik game-nya Ya kan kadang-kadang kan kita juga gak bisa kontrol boy Kalau kita lagi main kan Kritik game-nya dan akhirnya akses terhadap game-nya dicabut Karena Bang Windah gak kritik game-nya Apa gak semua viewersnya Bang Windah ngamuk Ngehujat itu game Marvel Rival gitu Dan membuat nama Marvel Rival jadi buruk gitu Ini malah aksi buru diri ya menurut gue ya Jadi menurut gue ini pasti bakal direvisi sih Karena kita beranggapan aja kalau by number ya Ada seribu streamer Anggap aja ada seribu streamer yang ngomong game-nya jelek Seribu streamer tuh punya masa semua Punya pendukung semua, punya penonton semua Dan akhirnya ngehujat netlist rame-rame Dan itu kan malah bikin nama gamenya jelek gitu Jadi ya semoga aja ini bakal diperbaiki ya Tapi memang sih Tadi gue lebih setuju sama kata-kata orang di Reddit ya Yang dimana Marvel, yang dimana netlist Itu paling bakal juga lupa juga gitu 3 bulan, 4 bulan jalan Pasti bakal lupa juga Dan ini game masih tahap alpha ya Jadi masih belum sempurna Dan semoga aja pas sempurna Pas udah feel release Tidak ada masalah-masalah seperti ini lagi Karena Gimana ya Masa sekelas IP Marvel lagi-lagi dibikin begini sama netlist Kalau kalian gimana boy Menurut kalian tentang respon game ini Eh tentang respon drama ini ya Dan ternyata kalau kalian setuju juga Kita bakal ngebahas drama-drama di luar sana boy Yang rame ya Tapi di Indonesia kayaknya sepi-sepi aja Tapi di luar negeri Wah kayaknya setiap hari ada drama tentang industri game boy Yaudah gitu Kalau suka dengan video ini bisa di like video ini Atau kalian juga bisa follow Instagram kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa follow Instagram gue sendiri Yaitu Virsusi Jika kalian tidak keberatan Dan kita juga di Discord Di Facebook juga ada Linknya di deskripsi di bawah boy Yaudah Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax